Satu dulu ya, dari atas ke bawah. Saya stop share dulu. Silahkan kelompok satu bersiap dibuka kameranya. Saya mohon maaf tidak bisa buka kamera ya, karena kamera saya sedang rusak. Silahkan kelompok satu. VOD, Artito, Rizky, Rifaldi, dan Rizky Widodo. Rizky, Rifaldi, dan Rizky Widodo. Silahkan. Baik, sebentar. Menyiapkan PPT terlebih dahulu. Rizky, Rifaldi, ini asalnya mana? Dari Jawa Tengah, Bu. Saya izin untuk share screen ya, Bu. Rizky, Rifaldi, dan Rizky, dan Rizky, dan Rizky, dan Rizky. Halo, apakah suara saya terdengar? Tes, tes. Terdengar, terdengar. Terdengar, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu itu akan mempresentasikan hasil dataset kami yaitu Algerian Forest Fire. Mungkin perkenalkan anggotanya dulu. Yang pertama ada Rizky, Rifaldi, NRP-68. Terus saya sendiri, Mawat Rizky, Widodo, NRP-216. Lalu ada Yodi, Artito, NRP-218. Lalu mungkin kejelasan dan latarnya. Jadi dataset ini itu mencakup 244 instance yang mengelompokkan kembali data dari dua wilayah Al-Jazir. Yaitu wilayah bejaya yang terletaknya di timur laut Al-Jazir dan wilayah Sidi Bel-Abes yang terletak di barat laut Al-Jazir. Nah, itu 122 instance untuk setiap wilayah. Jadi dibagi dua. Jadi 122 dikali dua. Nah, untuk periodenya itu dari Juni 2012 sampai September 2012. Di dataset ini ada 11 atribut dan 1 atribut keluaran. Yaitu kelasnya yang tadi dibagi dua. Nah, kelasnya itu ada kelas Fire, ada 138, dan NotFire, 106 kelas. Nah, mungkin ini atribut-atributnya yang pertama itu ada tanggalnya. Terus ada pengamatan data cuaca. Yang pertama ada temp, itu temperatur, seusia yang dalam derajat. Itu bisa dari 22 sampai 42 derajat Celcius. Terus ada RH, itu kelembapan relatif. Bentuknya dalam persen. Dari 21 persen sampai 90. Ada WS atau wind speed, kecepatan angin dalam kilometer per jam. Terus ada hujan. Itu total hari dalam MM, 0 sampai 16,8. Terus ada juga komponen ini, FYI atau Fire Weather Index. Yang pertama ada ini Fine Fuel Moisture Code. Terus ada Index Doof Moisture Code. Index Drawed Code. Index Initial Spread. Index Buildup. Fire Weather Index. Dan dua kelas yang tadi, yaitu Fire dan NotFire. Nah, ini mungkin ada contoh 5 data teratasnya seperti ini. Jadi, bulan ke-6 kan tadi. Dari hari pertama dan sampai seterusnya. Terus ada tahunnya, temperatur, dan lain-lain. Nah, di sini kita untuk ngecek apakah datanya ada yang nol. Itu pakai ini data that is nol. Ternyata enggak ada yang nol. Jadi, enggak perlu ada yang DC. Lalu, kita cek lagi. Itu untuk ngecek kelasnya. Jadi, pakai data that classes. Ternyata benar yang not fire 138. Dan yang fire itu ada 106. Nah, untuk visualisasinya seperti ini. Ini satu not fire, nol fire. Jadi, yang satu 138. Yang satu 106. Nah, lalu itu kita splitting data X-nya pakai ini. Yaitu X-Organ Data Drop Classes Aksi 1. Kalau data Y-nya pakai ini. Untuk normalisasinya kita pakai ini. Nah, ini tadi untuk training dan testing-nya kita pakai ini. X-Scalar.model selection. Ya, mungkin bisa dilanjut oleh teman saya selanjutnya. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai decision tree dengan parameter tidak menggunakan normalisasi dari data set. Kemudian, menggunakan parameter kriterionnya gini. Pertama itu melakukan import decision tree dulu. Kemudian, ini menggunakan transformasi nilai atribut menjadi bin. Itu seperti bisa dilihat pada PPT. Kemudian, splitting data test dan train. Yaitu 25%, 75%. Kemudian, melakukan decision tree dengan kriterion gini. Dan max step-nya tiga. Kemudian, bisa dilihat akurasinya adalah 93,44%. Nah, ini visualisasi dari decision tree yang telah di-run tadi. Kemudian, untuk yang kedua ada decision tree dengan menggunakan normalisasi data set. Kemudian, kriterionnya entropy, max fiturnya square root, kemudian max depth-nya tiga. Masih mirip-mirip kayak yang tadi, cuma bedanya ini di data X pada splitting data test sama data train-nya itu pakai X yang sudah dinormalisasi. Kemudian, akurasinya jelas 90,16%. Nah, ini adalah visualisasi dari data decision tree yang tadi. Untuk max depth-nya itu sama dengan sebelumnya. Iya, Bu. Yang beda itu kriterionnya. Oke. Ini yang terbaik ya. Jadi, gini tanpa normalisasi. Untuk decision tree. Yang pertama, gini tanpa. Oh, ini belum selesai, Bu. Yang mau kasih. Ini untuk decision tree menggunakan normalisasi dengan parameter splitter-nya random. Terus max depth-nya sama tiga. Dia dapatkan 96,72%. Ini visualisasi. Resisten tree yang tadi. Kemudian, masuk ke algoritma klasifikasi yang selanjutnya. Ada support vector machine atau SVM. Di sini, kami menggunakan parameter kernel-nya linear. Kemudian, menggunakan transformasi nilai atribut menjadi bin dan tidak menggunakan normalisasi data. Didapatkan akurasinya adalah 95,08%. Terus kemudian, mengganti parameternya menjadi kernel-nya RBF dan menggunakan data yang sudah dinormalisasi. Jadi, didapatkan bahwa akurasinya adalah 90,16%. Serta yang ketiga, yaitu menggunakan SVM dengan kernel-nya poly. Dengan menggunakan normalisasi, didapatkan 91,80%. Yang selanjutnya, itu algoritma KNRS neighbors tanpa menggunakan normalisasi dan transformasi nilai atribut menjadi bin. Di sini, menggunakan import dari SKR neighbors. Kemudian, menggunakan metode KNN neighbor pacifier. Menggunakan training dan testing, yaitu 75 banding 25. Dan didapatkan skor 85,25%. Selanjutnya, KNRS neighbors dengan menggunakan normalisasi dan neighbor-nya 10. Maka, dengan algoritma yang sama, akan mendapatkan 88,52%. Yang selanjutnya, KNRS neighbors dengan normalisasi dan neighbor-nya 100. Terus, didapatkan akurasi sebesar 91,8%. Yang selanjutnya, KNRS. Pertama, pertama, import seperti import library-library yang dibutuhkan. Kemudian, ada split antara training dan testing. Lalu, di bawah ini, KNN model learning rate itu membuat model neural network-nya. Untuk building neural network model-nya, dan memulai training-nya, akan didapatkan model sebagai berikut. Nah, ada layer, alt, dan parameter-nya. Dan di sini untuk parameter epox-nya 100, base size 16, dan verbose-nya 2, didapatkan per epox data-data seperti di PPT. Dan untuk model akurasi-nya sendiri, itu 96,72 sekian. Dan neural network dengan learning rate 0,2 dan epox epox sama dengan 10. Sama seperti yang sebelumnya, dapat didapatkan nilai per epox seperti berikut, dan model akurasi sebesar 95,08 sekian. Kemudian, yang satu lagi, neural network dengan parameter learning rate 0,5 dan epox sebanyak 36. Sama, dan hasil yang didapatkan model akurasi 95,082. Dan untuk perbandingannya, seperti yang dilihat di bawah ini, masing-masing algoritma dengan parameter-metermeternya, jika dapat disimpulkan, seperti statistik di PPT. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya, silakan demo dulu. Ini maaf, koneksi saya tidak stabil ini. Silakan ditunjukkan kode programnya. Oke, saya harap. Ini kan Anu ya, ada berapa fitur tadi itu? Berapa atribut? Jadi, setiap fiturnya tiga, bu. Tiga kali. Itu upload dulu yang di ini folder. Bukan yang di kiri. Di kiri ya, sebawahnya ada ini X. Paling kiri, paling kiri. Bawah, buah lagi. Itu ada gambar folder kan, bawahnya. Nah, iya. Ini programnya. Yang pertama ini, decision tree. Ini. Ini yang non-normal juga tanpa normalisasi. Terus transformasi nilai atribut menjadi bin. Hasilnya seperti ini. Visualisasinya seperti ini. Sini yang kedua. Ini yang kedua. Sini yang kedua. Sini yang kedua. Sini yang ketika. Sini yangute. Terima kasih. 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 Minimumnya. Minimumnya. Kalau setahu saya itu 0. Maksimumnya 1. Ya. Begitu ya. Mungkin bisa ditampilkan. Apa itu? Data set sesudah dilakukan normalisasi. Bisa disimpan code begitu di situ kemudian di. di atasnya. Di atasnya aja yang normalisasi. Iya. di atasnya aja yang normalisasi. Bawah-bawah. Bawah-bawah. X norm gitu. Tulis di bawah. Di bawah. Iya. Itu kan X norm. Abis itu enter ya. X underscore normal. Itu raynya. Jadi. Dari data yang terlihat itu. Minimalnya 0. Maksimal 1. Oke. Baik. Terus juga tadi dilakukan. Apa. BIN ya. Maksudnya itu BIN itu menjadikan. Menjadikan data tipe numerik menjadi kategori begitu ya. Tadi ada BIN gitu kan ya. Iya. Tipe presentasi. Itu dimananya. Oh ini. Di decision tree itu. Kah. Jadi tidak dilakukan di semua. Di semuanya Bu. Di masing-masing. Algoritma itu ada itunya. Oke. Itu maksudnya apa itu. Di semua atribut itu dijadikan 10 nilai kategori begitu kan atau bagaimana. Dari yang saya lihat kan Ibu. Dari yang saya lihat kan Ibu. Saya itu. Sebenernya kopas dari yang. Apa source code yang Ibu bagikan itu. Dari yang saya lihat itu dijadikan di script begitu. Ya. 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 Apakah bisa ditunjukkan. Sesudah dilakukan apa itu. Menjadi apa ya. BIN begitu ya. Menjadi kategori lah ya. Convert menjadi kategori. Bagaimana nilainya. Sama seperti tadi ya. Mungkin bisa disisipkan. Untuk dilihat isinya. Isi dataset sesudah dilakukan. Konversi ke tipe kategori. Terima kasih. Oke, ini nilainya ya? Iya. Oke, iya-iya ini ya, jadi karena apa namanya? Yang agak ini, biasanya itu kan nilai range aslinya dijadikan kategori gitu. Misalnya aslinya itu dari, range-nya dari min seribu sampai positif seribu. Kemudian kita jadikan kategori gitu ya, 0-1. Jadi tipenya itu kategori. Tapi ini kan datanya itu tadi dinormalisasi dulu. Sehingga yang mungkin range-nya berapapun gitu, dia menjadi 0-1 gitu ya. Terus kemudian di-bin gitu. Dilakukan apa itu? Jadi misalnya range-nya itu kan sekatakanlah satu atribut itu sudah menjadi 0-1. Dan itu float ya datanya. Tapi ini dilakukan menjadi ordinal gitu ya. Itu kan encode menjadi ordinal. Jadi jadinya nanti seperti apa ya itu ya? Maaf Bu, ini apa sebenarnya yang ex-discret itu data set yang belum dinormalisasi. Jadi yang dinormalisasi itu kita simpan ke variable sendiri. Oh gitu. Baik-baik ya. Oke. Cuma tadi kan ada itu tau ya. Pada saat kombinasi apa itu, klasifikasi misalnya ada yang sebelum dinormalisasi, ada yang pakai normalisasi, ada yang enggak. Gitu kan ya, kalau enggak salah. Nah, ini berarti bagaimana ini? Apakah, gimana-gimana? Kalau yang normalisasi itu di splitting trend sama test-nya itu pakai variable data set yang sudah dinormalisasi itu x underscore norm gitu. Terus yang tidak menggunakan normalisasi itu cuma memakai data x gitu. Hanya memakai data x gitu. Di waktu splitting trend sama test-nya. Iya, mungkin sedikit yang agak tidak biasa itu adalah, kalau misalnya langsung normalisasi gitu, terus dilakukan dari data itu dilakukan pembuatan classifier model gitu, mungkin masih seperti biasanya. Yang agak tidak biasa itu, sesudah dinormalisasi itu dilakukan convert to categorical itu yang sedikit tidak biasa. Cuma oke, ya kan, tadi kan ada yang, berarti kombinasinya itu gimana tadi itu? Ada yang tanpa normalisasi, dengan normalisasi, terus yang kategorical itu tadi yang pakai bin tadi, atau bagaimana? Iya, ada yang tidak normalisasi, ini tidak seleksi fitur, yang KNN itu neighbor 5 default. Nah, ini juga transformasi nilai truth dari bin, ini dari sini. Ada yang normalisasi, ada yang tidak seleksi fitur, tidak, tidak. Oke, baik-baik, jadi yang baris pertama itu tidak normalisasi, tapi ada convert to categorical gitu ya, yang pakai bin tadi. Itu berarti data yang di, ini tuh, sebelum ya, sebelum dia 0,1 ya nilai atributnya ya? Iya, jadi, apa, tidak menggunakan normalisasi. Terus yang baris kedua itu menggunakan normalisasi, bedanya baris kedua dan baris ketiga apa? Di parameter setiap ini, ya Pak. Kalau yang KNN, neighbor 10, kalau yang nomor 2 neighbor 10, kalau yang ketiga neighbor 100. Lebih ke parameternya sih, Pak. Yang ini, kalau yang SM, kernelnya RBF, yang satunya poli. Terus learning ratenya juga. Oke. Oke. Baik-baik. Kalau metode seleksi fitur, ada nggak yang dicoba? Dari kelompok kami, tidak ada. Soalnya kami, udah mencoba, cuma error di mana-mana, terjadi error gitu. Jadi, ketimbang risiko error di mana-mana. Jadi, kami tidak menambahkan seleksi fitur. Ya, ya, ya. Jadi, mungkin, apa namanya, nggak tahu, dengan seleksi fitur itu kan kita bisa tahu. mungkin ada atribut atau fitur yang punya korelasi yang lebih kuat terhadap kelas. Sehingga itu bisa dipakai dan memperkuat model. Kadang-kadang setelah dilakukan seleksi fitur, justru modelnya bisa tambah bagus gitu ya. Jadi, hanya beberapa gitu. Itu, oke. Jadi, baik, oke. Secara keseluruhan, oke sih. Tinggal sebenarnya, tinggal seleksi fitur ya. Iya, Bu. Itu juga yang saya ingin menerima. Bagaimana, bagaimana? Itu juga yang saya ingin disayangkan, seleksi fiturnya tidak jalan di program-program kamu. Oh, begitu. Jadi, Error ya. Iya. Genggi. Iya. Errornya kenapa? Kalau misalnya, di, apa itu, ditambahkan gitu bisa enggak ya kira-kira? Misalnya, satu seleksi fitur mungkin. Kan saat ini itu berapa? 12 ya. 12 atribut. Mungkin dengan menggunakan, entah berapa ya subset dari atribut. Atau begini, karena, oke, dari yang dipresentasikan tadi, berarti hasil terbaiknya itu berapa? Modelnya. 96,72 persen. Oke, 96,72 itu didapatkan dengan, apa, classifier apa? Neural network. Neural network ya. Oke. Sepertinya ada yang 100 persen, enggak ada ya tadi itu, di pas KNN, bukan ya? Andi, tidak ada, Budi. Kita kasih. Kasih pengetahuan. KKN paling besar, 91,8. Oh, 91. Ya, ya, maaf. Berarti saya, saya salah lihat. Itu untuk K, sama dengan berapa? Untuk KNN yang terbaiknya. Ini, ini ber100. Roberto, Halo. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo semuanya. Halo. Ya maaf ini saya, entah kenapa pagi ini tuh keluar masuk terus nih dari Zoom ini ya, dari tadi. Terima kasih. Koneksi di tempat saya ini. Baik, untuk kelompok satu cukup ya. Baik Bu. Halo. Baik Bu. Silahkan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke kelompok dua. Silahkan kelompok dua. Baik, tunggu sebentar. Baik. 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 Terima kasih. Nama saya Ahmad Fyadif, NRP 0179. Untuk requirement mungkin seperti ini, jadi kita pakai, jadi kita pakai library scale learn, ada Pandas, Matplotlib, dan juga ada itu untuk menggunakan Google Drive. Mungkin bisa lanjut. Untuk dataset yang kami gunakan adalah dataset class identification dataset. Nah ini dataset ini diunduh dari UCI Machine Learning, linknya sebagai berikut. Nah di dalamnya ini terdapat 11 kolom, jadi ada kolom ID, itu ID dari datanya. Kalau tidak salah ada 1 sampai 214. Kemudian ada RI atau indeks refraksi dari kaca. Kemudian setelah itu ada kolom-kolom semacam kolom komposisi kaca seperti sodium, magnesium, aluminium, silikon, potasium, kalsium, barium, iron. Dan kemudian ada kolom target yaitu tipe kaca. Mungkin bisa lanjut. Dari 11 atribut itu, undur dulu. Jadi dari 11 atribut itu ditentukan untuk... Tolong di slide show ya. Oke, masih ini sudah kelihatan. Oke, sudah. Jadi dari 11 atribut tadi ditentukan bahwa target itu adalah kolom tipe, sedangkan fiturnya ada sebagai berikut. Jadi yang komposisi kaca seperti indeks refraksi, sodium, magnesium, dan lain-lain digunakan sebagai kolom fitur. Lanjut. Ada pun untuk... Jadi kan ada kolom tipe untuk kolom target. Nah, itu di dalamnya ada tipe-tipe kaca yang dijelaskan di dataset seperti ini. Jadi, tipe 1 itu building windows float processor. Tipe 2 building windows non-float processor. Tipe 3 vehicle windows float processor. Tipe 4 kaca kendaraan non-float processor. Yang kelima kaca container. Yang ke-6 kaca tableware. Yang ke-7 kaca di headlamp. Lanjut. Ini review dari 10 data awal yang ada di dataset, jadi seperti ini. Bisa dilihat tipenya ini tipe 1. Baik, lanjut. Kemudian dengan metode dari data frame.info, saya mengetahui bahwa data-data itu memiliki tipe seperti berikut. Nah, ini ada kolom dan di kanan itu ada data type seperti ini. Nah, terdapat informasi non-null count. Nah, ini tidak ada yang nul. Berarti tidak ada data yang nul. Baik, lanjut. Kemudian dilakukan pengecekan data duplikat dengan data frame dfcf.duplicated. Dari sini menghasilkan hasil seperti ini jadi kosong sehingga diketahui tidak dapat tidak ada data duplikat. Baik, lanjut. Ataupun untuk outlier, jadi menggunakan boxplot dari script seperti ini jadi fiturnya diberikan fitur. Lalu digambar df, digambar data frame fitur.explot. Nah, ini dengan plotting ini diketahui ada outlier seperti ini jadi misal di NA itu ada outlier di atas. Untuk CA juga ada di atas itu. Nah, namun dari kami memutuskan tidak menghabis outlier karena datanya hanya 214 jadi datanya terlalu kecil. Lanjut. Kemudian untuk plot dari data target atau dari kolom tipe, dari sini kami menggunakan plot, menggunakan conplot. Lalu dapat menghasilkan seperti ini jadi ada 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nah, di sini tidak ada kaca dengan tipe 4 karena memang di data setnya tidak ada. Jadi, dapat dilihat juga di sini tipe kaca 1 itu sangat mendominasi. Lanjut. Kemudian untuk mempersiapkan data untuk training, jadi kami mengekstrak data fitur seperti berikut. Jadi, menggunakan data frame.drop. Ini pertamanya kami drop ID number karena itu hanya memiliki informasi ID dan kami drop data targetnya kolom tipe. Kemudian ini preview 10 data awal seperti ini, jadi kolom ID number dan tipe-nya sudah hilang. Mungkin lanjutnya bisa dendamkan teman saya. Permisi, saya ingin lanjutkan. Jadi, tadi di sini, saya ingin lanjutkan teman saya.